Selamat datang di channel KDRT Nah, di hari ini kita lagi ada di bengkel Mika Motor Yang bertepatan ada di Cipinang nih, gue Lengkapnya di mana nih, gue? Cipinang Mora 2, nomor 35 Cipinang Mora 2, nomor 35 ya Nah, jadi Bengkel Eko Alek ini memang langganan dari dulu Dari zaman gue balapan super touring Dulu crash, parah, sampe mobilnya disambung Bener lagi, semua dibawa di bengkel ini Kemarin kan kita harusnya balapan berio Cuma sebelum balapan, ternyata di hari Jumat Kalau kalian ngikutin update di Instagramnya KDRT Ataupun Instagram gue Kalian ngeliat on boardnya gue pada saat crash Nah, sekarang mobilnya lagi kita benerin di Mika Motor Prosesnya seperti apa? Kita akan ngobrol-ngobrol sama Ko Alex Sub indo by broth3rmax Tuh, ini kemarin ini kan sudah ada pembenaran ya Ko ya Maksudnya udah, kemarin udah sempat dinaikin ke mesin gitu kan Di jig lagi Nah, sekarang paling tinggal nunggu ada dua pas lagi yang belum datang ya Untuk disambung lagi Nah, Ko, boleh jelasin sedikit nggak? Proses jig itu untuk ngerapin sasis mobil itu sebenarnya seperti apa sih? Proses pertama adalah mobil naik di mesin ini Di mesin ini ya? Carroliner ini Oke Apa namanya? Carroliner Carroliner, oke Nah, dari mesin carroliner ini kita akan ukur Oke Kita akan ukur selisihnya atau larinya sasis atau chamber casternya itu kelihatan semua Oke Dari situ baru kita nanti mulai melakukan penarikan Oke Jadi seperti kemarin, ini kan sasisnya ngelipat semua Oke Sasisnya ngelipat semua Sasisnya ngelipat ya Sampai fireball mundur Mundur ya Fireball shock breaker mundur Kita mulai tarik kemarin Oke Sebetulnya prosesnya harusnya di sini semua Oke Tapi karena kemarin ada keterlambatan spare part Jadi Diturunin dulu Kita turunkan dulu Oke Siap Nah, tapi untuk proses awal untuk menarik si sasisnya itu harus di mesin carroliner ini Iya, untuk pengukuran awal Pengukuran awal ya Kita harus menentukan titik Oke Titik nolnya Oke Baru kita bisa lihat Oke Dia lari berapa cm, lari ke atas, ke bawah, ke berapa mili, ke kiri, ke kanan, kelihatan semua Nah, kalau untuk proses penarikannya itu Kan ini kita mengungkap lah ya Maksudnya dalam artian mungkin ada beberapa orang yang masih katanya-katanya nih Katanya kalau ditarik gitu, namanya metal itu kan dia sifatnya lentur dan bisa balik lagi katanya Kalau ditarik itu bisa balik lagi, nah itu bener nggak sih? Sebetulnya semua ada prosesnya, ada caranya Oke, ada caranya ya Kadang-kadang memang hanya ditarik aja bisa Oke Tapi kadang-kadang memang perlu pemanasan Pemanasan, oke Terus, tapi setelah itu kita juga diperkuat lagi Oke Ada caranya juga Oke Ada titik-titik tertentu Oke Jadi tidak semua bisa dipanasi Oke Hanya titik tertentu aja yang kan Nah, itulah yang saya juga bilang sama teman-teman Jadi, sebenarnya bukan canggihnya si mesin Balik lagi ke tenisinya Iya kan? Tenisinya itu tahu cara pengerjaannya Nah, tadi resep-resep rahasia dari kok Alex nih memang udah terpercaya lah Dari mobil, apa namanya, balap touring, mobil rally Sampai mobil-mobil harian yang accident pun Di sini dikerjakan kok ya Untuk dibalikin lagi sasisnya seperti semula ya Betul Nah, kalau seperti ini Biasanya setelah, apa namanya Setelah di sasisnya ditarik Biasanya proses selanjutnya itu apa kok? Maksudnya kayak misalnya partnya udah datang Itu partnya ditempel di bawah apa tetap harus di mesin? Oh, di atas Harus di mesin tetap ya? Nanti ini mobil setelah partnya lengkap semua Kita akan naikkan lagi Oke Kita akan susun atau kita akan setel di atas semua Oh, di atas semua ya? Di atas semua Oke Sampai 1-2 mili aja kita bisa baca Bisa ketahuan ya? Bisa ketahuan 1-2 mili bisa ketahuan Wah, berarti kan itu wajar ya Maksudnya berarti mobil bisa kembali seperti sediakala gitu kan Karena memang kalau kita ngeliat kan scouring-an itu kan detail kok ya Per mili pun dihitung gitu loh kan Betul Nah, kok berarti ini harusnya brio ini untuk Kan gini, kalau untuk balap brio ini kan kita balik lagi scouring-annya kan Khusus ya Maksudnya kalau balap kan Ko Alec pasti juga tahu gitu kan Pengalaman gitu Juga tahu tentang scouring-an balap Dan itu kan detail banget kita Betul Makanya tadi yang seperti Ko Alec bilang Itu per milinya bisa kembali lagi seperti Seperti semula ya Seperti sediakala Nah, ini seperti kita lihat nih Ada mobil drift nih kok ya Di sini ya Betul Yang accident juga Ini proses yang dilakukan apa kok? Masih buat narik apa kok? Ini baru proses pengukuran Oke Untuk akan dimulai penarikan nanti Oh Ini baru selesai pengukuran Nah, setelah ketahuan Ini dari bagian-bagian mana aja yang lari Seperti ini kan tadi lari Sampai sini kan kelihatan Oh, kurang lebih ini mirip ya Kayak si brio kemarin yang kejadiannya ya Iya Oke Nah, setelah itu kita mulai tarik Oke Nah, ini yang Kalau brio udah selesai sebenarnya Proses penarikan sasisnya Nah, kalau ini mobil drift lagi Dilakukan proses penarikan sasis Kurang lebih seperti ini nih kok ya Dan ini fungsinya apa kok? Ini hidroliknya ini buat narik ya? Ini hidroliknya untuk nariknya Oke Nah, ini di jepit Terus ditarik kok ya Sambil dipanasin gitu Betul Terus itu alat ukurnya itu semua Nanti setelah ditentukan Oh, ini alat ukurnya semua ya Oke, oke, oke Siap kalau gitu Nah Di bengkel ini Khusus untuk Perbaikan sasis Apa body juga? Body bisa Oh, body bisa juga? Body bisa Oke Berarti sasis dan body bisa Di repair disini ya? Bisa Nah Kok Biasanya nih Kan Pasti pernah nerima yang Kadaan mobilnya Paling parah Paling parah tuh biasanya Seperti apa kok? Mungkin bekas mobil rally kan Biasanya keguling-guling tuh Iya Pernah kejadian paling parah dan bisa berhasil sama Mika motor ini Dikembalikan sempurna itu kurang lebih seperti apa? Mobil rally yang bekas medan Oke Yang punyanya Sion Oke Bakas medan yang sempat Oh, Citroen ya? Iya, Citroennya Itu juga kami yang beresin Oh gitu ya? Paling itu crashnya parah ya? Cukup lumayan parah Oke Itu bisa balik lagi? Bisa kembali lagi Dan bisa dipakai balap Bisa dipakai balap Nah Berarti dalam artian Bisa dipakai balap itu Berarti semua sasisnya Dan wheel alignment itu kembali sempurna Iya kok ya? Gitu Karena gak mungkin kalau memang Semua ukurannya itu gak balik sempurna Itu bisa dipakai balap lagi Nah kok Biasanya Kalau seperti ini Acuannya apa sih kok? Maksudnya Untuk Sasis itu kembali sempurna itu Biasanya menjadi acuan itu apa sih? Maksudnya posisi Cross membernya kah? Atau posisi kaki-kakinya Harus kembali Sedia kala? Semua berhubungan Dari mulai cross member Sampai tower shock breaker Sampai sasisnya sendiri Oke Itu semua berhubungan Semua berhubungan? Sampai Baring roda pun Itu harus sempurna Kalau gak sempurna Kita gak bisa ngukur Oh makanya berarti Makanya si koaleks juga minta Semua pas itu harus balik lagi dulu Seperti sempurna Iya Karena itu udah jadi acuannya kok ya? Betul Gak mungkin maksudnya Taruh lah misalnya Bearingnya gak kita ganti Ternyata bearingnya rusak Dan itu bisa gak jadi acuan Itu gak bisa jadi acuan Kita tidak bisa dapatkan Huxed yang sempurna Oke Siap Siap Kalau gitu Keren nih Jadi memang Ini spesialisasi untuk Apa ya Kalau kita bilang tuh Kalau patah tulang tuh diurut tuh Dibalikin lagi disini Jadi Bukan berarti mobil kalian crash Itu tidak bisa balik lagi Tapi balik lagi ya Ada gak kok Kondisi-kondisi mobil Yang memang Kalau setelah koalek lihat Wah ini udah gak bisa nih Udah gak selamat nih Buat diberesin Ada Karena berkenaan dengan Biaya yang terlalu mahal Oh Kasusnya seperti Ada mobil di sebelah sana Oke Kita lihat Ada VX200 Oke Itu kalau perbaikan Terlalu mahal Oh jadi mendingan beli baru gitu ya Iya Udah gak sesuai ya Biaya perbaikannya ya Iya betul Oke oke Siap Nah ko Kita lihat brio lagi ko Kemarin yang kena itu apa aja Oke ko Setelah diinspeksi nih Kemarin ini brio ini Di bagian mana Titik mana aja yang lari ini ko Yang kena lari ada stasis ini Oke Tower shock breaker yang lari Oke Stasisnya sebagian sana Iya ini waktu itu Saya lihat tuh sampai Ngelipat ini ya Betul Sampai ngelipat Terus Ini udah balik lagi Firewall juga sempat mundur itu Firewall mundur ya ko Oke Berarti prosesnya ini kurang lebih sama kayak Tadi yang kita lihat ya ko ya Itu ditarik sambil dipanaskan gitu Nah ko Kalau nariknya dari sini Ini otomatis pasti si firewall juga ngikut lo Ini hanya narik sasis aja sini Oh sasis aja Firewall nanti dengan cara Oh beda lagi cara nariknya Oh bukan jadi satu rangkaian Tarik semuanya balik lagi ke depan Tidak gitu ya Tidak Ada prosesnya sendiri Ada proses Jadi kadang-kadang narik juga Tidak hanya sekedar narik aja Kita harus tahu angle-nya Sudutnya harus tahu Oh oke Karena memang kalau salah Itu malah bisa lebih patah Lebih kacau lagi Benar Oke kalau gitu Nah ko Kalau ini posisi yang di sini nih Pada saat ini ngelipat Ini kan ada mounting buat cross member ya ko Iya Ini lari juga gak kemarin ko? Lari Lari juga ya Lari semua Jadi kemarin sempat dicopot semua Oh dicopot semua Dilihat ya Dicopot semua naik Di atas Ditarik Baru nanti kita setel satu persatu Oke Nah tapi kalau dari arm apa segala macam Ada yang kena gak kemarin ko? Kemarin gak Armnya gak ya? Gak Jadi hanya sebatas sisa-sisa aja Nggak dorong ke belakang ya? Oke kalau gitu Nah ko Ini setelah partsnya udah kumpul Ini kan baru sebagian Kita kurang bagian yang sini ko ya Bagian yang sini sama si Engsel ya Engsel cup mesin ini kurang Nah nanti dinaikin lagi ke atas Itu semua diukur lagi Diukur lagi Apa namanya? Semuanya ya? Satu rangkaian gitu ya? Betul Ini kan penarikan baru penarikan kasar ya? Oh penarikan kasar Belum finishing Nanti setelah Setelah spare partnya lengkap Kita ukur lagi sekali lagi Baru kita tariknya Untuk finishingnya Detail sekali pasang Oke gitu Nah ko Biasanya nih Kalau biar buat gambaran teman-teman juga Kalau seandainya Kita anggaplah crashnya seperti ini Itu biasanya prosesnya berapa lama ko? Kalau Kita anggap Nganteri ya? Proses langsung dikerjakan gitu Dua minggu selesai Dua minggu selesai Yang penting spare partnya udah disediakan Lengkap Karena yang biasanya yang lama tuh Inden spare part gue ya Inden spare part Jadi nunggu lagi nih kayak gini Dantrian Ya dantrian Nah kalian mobil udah anter Spare partnya belum ada Atau ada yang kurang Akhirnya ya karena mesinnya Mesti gantian Akhirnya turun dulu Itu yang bikin lama Tapi proses aktualnya sebenarnya Dua minggu selesai Dua minggu selesai Itu apa namanya Compartment body semua Udah kepasang Itu udah selesai Udah siap Tinggal cat doang kali ya? Iya tinggal ngecat Tinggal ngecat doang Nah kalau disini bisa ngecat juga gak? Bisa Bisa ya? Bisa Oh bisa One stop shopping dong berarti disini Berarti tinggal Kalau disini udah selesai Sampai ngecat Bisa bawa ke bengkel Bisa tinggal pasang mesin Mesinnya Oke Nah Tadi kita ngomong Pasang mesin Apakah mobil itu Dikirim disini Mesinnya harus diturunin dulu Atau memang Bisa dikirim aja Habis kecelakaan Mesinnya diturunin disini Bisa Kadang-kadang Kadang-kadang Kasus tertentu Oke Kita tidak perlu Tidak perlu turunkan mesin Oh kayak ini ya? Ya Altesa ini turun Oh ini turun Altesa tidak turun Oh gak turun ya? Gak turun Berarti kurang lebih seperti ini ya? Yang ini turun Karena memang Ini kan ketutupan nih kok Gak mungkin kalau gak diturunin mesinnya Itu tidak mungkin Karena posisinya ngelipat Di belakang Iya Di belakang mesin Betul Jadi harus diturunkan Wah Nih Terima kasih nih kok Nih bantuannya Dan prosesnya Cepat ya Dari kita naruh Kemarin ini memang terhambatnya Memang karena Sperpata kita indent kemarin kok Kita mohon maaf juga nih Jadi Ada yang kurang lagi Malah Tambahan Tapi mudah-mudahan ini hasilnya Bisa maksimal Kok Ini kan kita tadi bahas Tentang Perbaikan Bodi Dan sasis Gitu Bengkel ini Ada pelayanan apa lagi kok? Untuk custom Untuk bikin damper Oh custom bikin damper bisa Untuk mobil-mobil off-road ya Oh mobil-mobil off-road Ya saya pernah denger tuh Waktu tuh Bahkan Koalek juga Senang berburu Banyak juga mobil-mobil yang Untuk berburu kan? Oke boleh jelasin kok Gimana itu? Itu bisa juga Kita bikin ranggon Untuk mobil-mobil berburu Itu bisa juga Bisa juga ya Nah kalau off-road itu Biasanya pengerjaannya Apa aja kok? Ada permintaan apa aja Kalau untuk off-road? Biasanya Kita perbaikan sasis juga Oke Perbaikan sasis Pembuatan damper Oke Pemasangan winds Oke Pemasangan kaki-kaki Oke Ya Fender di cowak Di potong karena mentok Dan sekitar itu Oh oke Pokoknya yang berhubungan sama modi Bodi Dan modifikasinya Perbaikan dan modifikasi kok ya Nah Sama satu lagi nih Saya lupa nih Di balap itu Terkadang memang Ada butuh-butuh mobil yang Untuk melakukan reinforcement Itu bisa di bengkel? Bisa Oke Nah titik-titiknya itu Biasanya permintaan Dari si engineer si bengkel Atau memang Mika bisa Merekomendasikan? Kita bisa merekomendasikan Kadang-kadang juga Permintaan dari customer juga Kita bisa Oh permintaan dari customer Iya Kalaupun memang Sandai yang customer gak tau Mungkin akan diskusi kali ya Betul Titik-titik yang terbaik itu Untuk melakukan reinforcement Di mana Gitu Kurang lebih Nah jadi Sekadar buat kalian tau Judo dulu Nanti gue kasih fotonya Genio saya tuh Waktu itu nabrak Parah weh Waktu itu solusinya Karena memang Waktunya rentannya Cepet kita Mepet sekali Mepet sekali Dan itu bisa disini Gitu bisa balik lagi Gitu kan Karena memang Sasisnya pun sama ya Kalau maksudnya Bukan Maksudnya itu Frankenstein Dalam artian itu Bukan Genio Disambung dengan Estilo Ini Genio dengan Sasis Genio juga Itu juga akan memudahkan Nah kok Biasanya kalau disambung Kayak gitu Ini pengalaman pribadi saya Pengalaman pribadi saya Mobilnya Sampai itu crash lagi Kan mobilnya saya jual Akhirnya crash lagi Dan itu bener-bener hancur Menurut saya Lebih baik ganti sasis Saya saranin ke teman saya Yang bayarin si Sandy Gitu kan Nah pada saat Udah perbaikan dari sini Itu bener-bener perfect Sempurna Sepuringan Gak ada yang lari Mobil Apa namanya Timenya bisa balik lagi Sesuai dengan awalnya Karena Kebanyakan juga Temen-temen yang kecelakaan Ada bilang Wah mobilnya udah kecelakaan Timenya udah dapetnya Udah susah lagi nih Gak bisa balik lagi Itu balik lagi kan Berarti kan pengerjaannya Yang belum Sempurna kali Iya Kita banyak juga Dapet pekerjaan Yang Yang Kalau ngomongin kasarnya Nyebokin kerjaan orang Beberapa kali Kita dapet Oh oke Nyebokin nih Terutama Terutama Evo ya Oke Evo yang untuk Masang gardan Oke Itu decknya dirubah ya Iya Itu dirubah Itu dirubah Banyak orang yang masang Tidak dengan alat Tidak punya Oh iya Gak kayak gini Gak diupuk alat ukurnya Akhirnya Ya tadi Hasilnya tidak sempurna Oke Nah ini buat kalian Yang seneng Modifikasi Buat nyambung-nyambung Merubah misalnya Dari CK Mitsubishi CK CK 4 ya Kalau gak salah Jadi Evo Kayak gitu Atau Mitsubishi apapun itu Yang memang misalnya Kayak sedia Dijadikan Evo 7 gitu Itu kan yang gak ada gardannya Basisnya front wheel drive Menjadi all wheel drive Itu nyambung decknya Ingat loh Gak boleh sembarangan Harus pakai mesin Karoliner kayak gini Dan harus ditangani Dengan engineer yang Berpengalaman Pastinya Jadi gak boleh sembarangan nih Kok ya Nah yaudah Buat kalian Yang Seneng sama video kita Silahkan like Comment dan subscribe Terus juga Kalau kalian memang punya kebutuhan Kalian bisa datang Langsung ke Mika Motor Mika Motor tadi Alamatnya di depan Tadi udah dikasih Langsung Nanti juga Ada ini gak kok Social media atau apa Saya kebetulan gak pakai Gak pakai Yaudah nanti kita kasih Nomor telepon Dari bengkel Mika Motor Sandanya kalian bisa Ngebutuhin Perbaikan Seperti yang kita lakukan Atau memang kalian Mobilnya crash Gak hanya sekedar Mobil balap doang Butuh perbaikan Misalnya sasisnya ada lari Apa segala macam Mau disempurnakan Bisa di bengkel Mika ini Atau memang sekedar Mau modifikasi Kayak tadi kok ya Gitu Mau modifikasi Mau ngerubah tadi Dari front wheel drive Menjadi all wheel drive Mau decknya dirubah Gitu kan Atau disambung Itu bisa di bengkel Mika Motor ini Yaudah kok Terima kasih banyak Terima kasih Atau sewaktunya Yaudah sampai jumpa Di episode-episode selanjutnya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih.